Rumah tangga Kimberly Ryder dan Edward Akbar yang dibina sejak tahun 2018 sedang berada di ujung tanduk. Pada tanggal 12 Juli 2024, Kim melayangkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Namun sebelum mendaftarkan gugatan cerainya, ternyata Kimberly lebih dulu melaporkan seseorang berinisial EA, yang diduga adalah Edward Akbar, pada 20 Juni atas dugaan penggelapan mobil. Tak sendiri, Edward dilaporkan bersama salah satu rekannya yang berinisial NL. Semuanya sudah saya serahkan ke lawyer juga, pokoknya as usual, minta doanya aja supaya semuanya lancar. Saat itu sebenarnya anak-anak sempat ada sakitnya juga, ada nangisnya juga, ada aku kayak aduh ya ini. Begini ya rasanya ya, cuman alhamdulillah kan sekarang mereka udah di umurnya juga mau, udah mau sekolah dan udah bisa ditinggal lah ya udah 4 dan 5 tahun. Terus kalau anak-anak itu, aku juga, another reason why I'm working is, karena anak-anak juga kan mereka perlu, aku perlu, ya. Kasahnya cari duit buat anak-anak sekolah dan kehidupan mereka, everything, untuk kebukan mereka kedepannya juga. Kita, apalagi udah emak-emak ya sekarang ya, jadi kita pengen yang terbaik juga buat anak-anak kita, terus pengen masukkan yang baik supaya menjadi orang tua, orang dewasa, muslim, all around, human yang lebih baik insya Allah. Kadang-kadang tuh ada beberapa bagian dari sebuah kajian tuh yang, oh, ngenak banget di kita, karena kita problemnya lagi itu tuh saat itu, gitu. Itu sih yang biasanya diambil. Kalau melewati sesuatu yang susah itu, udah deh, I give up, serahin sama Allah, give up-nya tuh lebih kayak serahin sama Allah aja deh, udah deh. Jadi, let Allah take me where He wants to take me, gitu. Sub indo by broth3rmax